Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya, Nima Adela Strikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut ini 3 Berita Populer Tribun Bali hari ini, Rabu 10 Maret 2021 yang mungkin Anda lewatkan. Judul berita pertama, Berubah dari perempuan jadi laki-laki, suara Aprilia Manganang bergetar ditanya Jenderal Andika. Aprilia Santini Manganang tampak berbaring di atas ranjang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Mantan pemain timnas Poli Putri Indonesia itu baru saja menjalani bedah korektif. Dalam tayangan videotron di Markas Besar atau Mabes TNI Angkatan Darat, Jalan Petran Jakarta Pusat, Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Andika Perkasan, bertanya kepada April perasaannya usai menjalani operasi untuk memperbaiki kondisi kelainan kelamin yang dideritanya. April kemudian dengan suara bergetar dan terbata-bata mengatakan hal tersebut adalah momen yang sudah ditunggunya sejak lama. Mantan pemain Poli Putri Indonesia ini mengaku bahagia telah menjalani operasi tersebut. Didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Heti Andika Perkasa, April yang juga tercatat sebagai prajurit TNI AD berpangkat Sersan II atau Serda itu, menyampaikan rasa syukurnya telah dipertemukan dengan Andika dan Heti, sehingga operasi pertama tersebut bisa terjadi. Judul berita kedua, Idemas Dalam Segara Kejar Penyebar, PHDI Bali Konfirmasi Sulinggi Soal Chat Beli Dulang. Peredaran luas chat WhatsApp terkait beli dulang di media sosial disikapi serius oleh sulinggi muda Idemas Dalam Segara. Dia mengaku semua itu sudah mencemarkan nama baiknya. Idemas Dalam Segara mengaku melakukan runding di Grier untuk mengusut tuntas masalahnya yang viral. Bahkan pihaknya masih melakukan pengejaran untuk akun atau orang yang menyebar informasi yang dianggapnya tidak benar tersebut. Pihaknya juga mengatakan kini akun atau orang penyebar informasi itu sudah diproses di Polda Bali. Setelah sebelumnya tidak sempat bertemu, kini utusan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Bali dikabarkan sedang bertemu dengan ide resi Nabe Mas Dalam Segara. Keterangan ini didapatkan dari pesan yang dikirim ketua PHDI Bali, Igusti Nguras Sudyane pada selasa siang. Guru besar IHDN ini menambahkan bahwa saat ini utusan sedang bertemu dengan sang sulinggi. Judul berita ketiga, mulai hari ini penumpang pesawat di Bandara Ngurah Rai Bali dilarang membawa korek api kayu dan pemantik api. Mulai hari ini Rabu 10 Maret 2021, penumpang pesawat dilarang membawa korek api kayu dan pemantik api. Peraturan itu mulai berlaku hari ini di Bandara Ngurah Rai Bali. Kementerian Perhubungan pada tahun lalu mengeluarkan satu keputusan yang salah satu poinnya mengenai pelarangan membawa korek api kayu dan pemantik api ke dalam bagasi kabin maupun bagasi pesawat. Poin itu tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM211 tahun 2020 tentang program keamanan penerbangan nasional. Dan pertanggal 10 Maret 2021 ini peraturan tersebut diberlakukan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Sebelum mulai diberlakukan, pihak Angkasa Pura I dalam kurung Persero selaku pengelola Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali melakukan sosialisasi melalui media sosial. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahaya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa, follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.